Tercium Bau Sampah Media Vietnam Sidir Stadion Kelora Bung Tomo Stadion Kelora Bung Tomo bakal menjadi sorotan dalam beberapa bulan ke depan. Pasalnya, kandang persepaya tersebut bakal menjadi venue Timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Karena itu, apapun yang ada di sekitaran Stadion Kelora Bung Tomo bakal menjadi sorotan dunia. Menariknya, media Vietnam Soha.vn telah menyoroti termasuk tempat pembuangan akhir atau TPA yang berada di area stadion. Soha.vn mengatakan bau tak sedap dan membuat pemain serta fans khawatir setiap kali datang ke sana. Karena itu, bersama PSSI, FIFA dan AFG sudah mengirim surat resmi ke pemerintah kota Surabaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia U19 sudah tiba di Surabaya sejak Rabu kemarin. Sepanjang 30 pemain Timnas Indonesia U19 dibawa Sintayong. Sintayong langsung mengebar taktik untuk Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di lapangan Tor Surabaya. Harapannya, seluruh pemain Timnas Indonesia U19 segera paham Piala taktik apa yang diinginkan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sintayong menegaskan, kondisi pemain sangat baik dan tidak ada yang jedera. Kondisi rumput di Stadion Kelora Bung Tomo sendiri dinilai sangat bagus. Dari 30 pemain yang digeber saat ini, nantinya akan terpilih 23 nama pemain yang akan didaftarkan untuk kualifikasi Piala Asia U20. Jalan Tandem Jordi Ahmad di Timnas Indonesia Pertama, Rizky Rido Pemain muda Persebaya Surabaya ini selalu menjadi tandem Pahrudin Arianto di lini pertahanan Timnas Indonesia. Sintayong kerap menggunakan tenaganya untuk memperkuat kedalaman skuad Garuda. Ketenangan dan akurasinya saat mengantisipasi bola dari lawan bisa dijadikan opsi untuk jadi tandem Jordi Ahmad di lini belakang Timnas. Kedua, Pahrudin Arianto Back milik Madura United ini kerap dijadikan andalan dalam skuad Sintayong di lini belakang Timnas Indonesia. Selama Piala AFF 2020 kemarin, Pahrudin selalu mendapatkan kepercayaan untuk mengawal pertahanan bersama Rizky Rido dan juga Elkan Bagot. Pengalamannya berseragam merah putih bisa dijadikan modal untuk menjadi duet di lini belakang Timnas Indonesia bersama Jordi Ahmad. Ketiga, Elkan Bagot Pemain keturunan yang saat ini berseragam Gillingham FC ini beberapa kali dipasangkan dengan Pahrudin Arianto atau Rizky Rido di lini belakang Timnas Indonesia. Kerap bermain sebagai super sub pada AFF 2020 di Thailand kemarin. Bisa menjadi pilihan Sintayong untuk menduetkan sang pemain dengan Jordi Ahmad. Keempat, Ryuji Utomo Beberapa kali mendapat panggilan dari Sintayong, Ryuji Utomo bisa dicoba untuk dipasangkan dengan Jordi Ahmad di lini belakang Timnas Indonesia. Meski dia belum pernah mendapat kesempatan bermain dari Sintayong, tak ada salahnya jika Ryuji dicoba untuk menjadi tandem Jordi Ahmad di lini pertahanan Timnas. Tegas, PSSI jatuhi sanksi 6 wasit Liga 1 PSSI diketahui telah menjatuhi hukuman kepada 6 wasit di Liga 1 musim ini. Wasit tersebut secara sah terbukti memberi keputusan bermasalah sehingga melanggar Law of the Game atau LOTG dan akan menjalani pembinaan. Sebelum kembali ditugaskan memimpin pertandingan. Dalam laporan sidang pembinaan wasit, asisten wasit dan additional assistant referee atau AAR atau asisten wasit tambahan hingga pekan kelima Liga 1 2023, wasit pertama yang ditindak adalah seorang asisten wasit, yakni Nendi Rohandi. Nendi kala itu memberi keputusan kontroversial di Liga Persija Jakarta versus Rans Nusantara pada 20 Agustus 2022. Kala itu, keeper Persija Andri Tani Adhiasa melakukan pelanggaran keras di kotak penalti terhadap pemain Rans. Namun, Nendi yang berada dekat dengan insiden tersebut tidak menggubris kejadian tersebut. Alhasil, dirinya dihukum pembinaan selama 8 bulan. Masih di laga yang sama, wasit utama Faulur Rossi juga dihukum selama 8 bulan. Faulur tidak memberikan kartu merah ketika pemain Rans dengan sengaja menyikut pemain Persija. Dirinya hanya memberikan kartu kuning. Selain itu, sebanyak tiga wasit diberi hukuman pembinaan selama 8 bulan. Karena keputusannya di laga Persib Bandung kontra Rans yang digelar pada 4 September 2022 silap. Wasit utama Davidson Sansop dihukum pembinaan 8 pekan karena tidak memberikan penalti kepada Persib usai terjadi pelanggaran di kotak penalti. Ruslan Wali yang bertugas sebagai hakim garis juga kena hukuman pembinaan 8 bulan karena tidak berada di posisi yang tepat ketika terjadi gol Davida Silva di menit ke-26. Wasit lain yang dikenai sanksi pada laga tersebut adalah asisten wasit tambahan. Yakni Arif Nurwah Yudhi Arif yang dihukum pembinaan selama 4 bulan karena miskomunikasi dengan wasit utama. Wasit lain yang dikenai hukuman adalah wasit utama Dwi Susilo. Pada saat laga Persis Solo kontra Madura United pada 23 Agustus 2022 silap, Susilo bergeming ketika pemain Madura United melakukan pelanggaran dari belakang. Kejadian tersebut dibalas oleh aksi pemain Persis yang menendang kepala pemain Madura United. Namun Susilo tidak memberikan kartu apapun, padahal insiden tersebut layak di kartu merah. Susilo pun dikajar hukuman pembinaan selama 8 bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!